612 yang lemah ini volume 500 cc ya tapi ini tabung karbon ya karbon buralium ya kalau komposit ya beringan lebih ringan lagi dengan berat 472 ya ada pengembangan sedikit 61,6 jadi ada kalau pengembangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini saya mau tes ini sebuah tabung korea ini inokom ya inokom itu dengan volume 580 cc ya ini tabung terbesar yang ada di kita sekarang ya yang biasa dipakai untuk apa namanya di lapangan ya kecuali skubar memang lebih tinggi ya ini PW 250 ya pressure walking ya pada 15 derajat celcius jadi kalau tinggi mungkin berbeda lagi nah ini untuk tekanan tekanan maksimum ya ini 3310 bar ini artinya kalau dikonversi ke dalam PSI 4500 ya di bekerja pada temperatur 50-60 derajat celcius ini ada petunjuknya jadi inspeksi ini setiap lima tahun ya setiap jadi diinspeksi setiap lima tahun sekali ini ada keterangan-keterangannya yang lainnya nah kemudian disini saya lihat produksinya ini ah pertama ini bulan 6 2000 eh sorry 2001 ya bulan 7 ya nah jadi ada pengecekan pertama one of inspection itu 2006 ya dan ini umurnya nanti sampai 2036 ya sampai 2036 bulan 6 ini artinya ini masih 14 tahun lagi ya ini udah apa namanya dipakai untuk tekanan udara dan lain-lain seperti ini nah kita akan cek ini beratnya ya disini dikatakan ini adalah 0,5 kg ya saya akan ukur beratnya saya menggunakan ini timbangan untuk makanan kita lihat disini 476 ya hasil timbangannya itu untuk yang ini 476 jadi ini ringan ya nggak sampai setengah kilo ya dikurang 24 gram lagi ya kita bandingkan ini dengan yang lama ini saya punya yang lama ini tabung yang standar tuh lihat beratnya 672 jadi 672 yang lama ini volume 500 CC ya tapi ini tabung karbon ya karbon Duralium ya kalau komposit ya ringan lebih lebih ringan lagi dengan berat 472 ini lebih ringan walaupun volumenya lebih besar 80 CC lebihnya dari yang lama sekarang kalau kita lihat ukurannya ukurannya ini sama relatif sama cuma beda sedikit di sini dan ini lebih lebih besar ini karena memang beratnya untuk tekanan tinggi dibandingkan yang kecil itu ya baik sahabat kita akan melakukan pengetesan untuk uji coba ini jadi disini nanti saya akan tes untuk pressure walking saja jadi karena disini di 4500 atas di 5000 PSI jadi kalau lebih saya nggak berani karena kita hanya gunakan untuk walking pressure saja kalau pressure test pastinya lebih tinggi lagi cuma entaknya nanti ada perubahan struktur perubahan diameter dimensi dan nnen malahnya terpakai ya baik kita ikuti proses pengetesannya jadi sahabat yang pertama kita mau isi dulu botolnya ya apa sahabat jangan terkecoh ya jadi yang masuk ke dalam botol ini adalah media cair jadi bukan media udara sehingga bagi kita untuk yang melakukan hidrotes atau tes tekanan tinggi itu tidak membahayakan akan berbeda kalau nanti isinya disini udara tekanan udara ini bisa dibanggil dengan hidrotes dan tingkat bahanyanya atau resikonya paling rendah dia sebab kalau kita langsung menggunakan kompresor ini masih jarang ditemui kompresor yang di atas 5000 di atas 5000 masih jarang paling kita itu maksimal di 4500 ya untuk melakukan itu nggak bisa deh kita harus menggunakan hidrotes dengan media oleh kalau terjadi ledakan dengan media cair itu tidak seleskan ketika di isi udara yang sifatnya eksplosif ya itu sahabat ini kita isi dulu menggunakan media cair saya sudah siapkan ini nanti kita bersihkan juga jadi ini saya isi dulu karena banyak sahabat-sahabat yang selalu menanyakan pompa ini bisa nggak untuk ini udara ini nggak bisa ini pompanya adalah pompa hidrolik yang biasa dipakai untuk pekerjaan mobil ya dongkeran mobil atau pekerjaan perjalanan konstruksi ini saya menggunakan oli hidrolik ini oli hidrolik isofek G68 ya memang oli yang khusus baru nanti ini kita tutup setelah edisi baru saya tutup ini lalu bagaimana pertanyaan kalau dengan di isi oli apakah nggak merusak seberapa material yang ada ini itu tergantung ya kalau kita menggunakan mineral oil itu tidak seberapa dibandingkan dengan sentotik ya apalagi yang oli-oli khusus itu ya lebih enggak apa-apa bisa kalau dengan kompresor-kompresor pasti ada olinya itu akan berbeda kalau menggunakan kimia cairannya ini yang sangat berisiko ya oke kemudian kita pasang di sini supaya terlihat ya ke salurannya seperti itu salurannya oke jadi nanti ini tekanan ini sama yang tekanan yang di sana itu sama ya nggak ada perbedaan kita akan coba jadi kita ambil untuk tekanan yang ada di sana aja supaya kelihatan besar ya baik sahabat sekarang kita akan coba pompa jadi memang di dalamnya sana ada udara sedikit ya tapi nggak masalah gitu kita akan mulai pompa jadi kita ambil di sini tekanannya kan di 4500 kita ambil di 5000 saja saya nggak berani lebih takut nanti berubah struktur sehingga dia tidak bisa terpakai lagi itu ya kita mulai satu 2000 PSG 2 3 4 5 2000 PSG dia mampu 5 5 5 6 5 6 5 6 6 6 6 6 6 7 7 9 7 8 8 9 9 9 9 10 9 10 10 10 11 10 11 12 13 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 Oke masih Oke kita lanjutkan Saya coba ke 4.000 PSD 4.000 PSD Saya naikkan ke 4.500 PSD Nah ini dia 4.500 PSD Udah saya naikkan lagi Oh ini 5.000 Eh belum Oh 5.000 sorry Jadi udah 5.000 PSD Sorry ini udah 5.000 PSD Jadi mampu ya Saya turun kan coba ke 4.500 Nah ini 4.500 di sini Aduh kurang dikit Nah ini 4.500 ya Sekarang saya naikkan 5.000 Iya Kita masukkan 5.000 Kita turun Ada pengembangan sedikit Nah di sini bagus Cuma di sini mengembang sedikit 5.000 ya Jadi tadinya 5,614 61,6 Jadi ada pengembangan 0,2 Tapi di sini Ini pada 5.000 PSD Oke Siapa di itu Sekarang kita buka Nah ini supaya bisa terpakai lagi Kalau dipakai ya Seturunkan Oke Nah Dengan kondisi yang seperti ini Nah kita akan ukur lagi Apakah Kembali Kembali berarti Sudah berubah Mau jadi belum Ya kembali normal Jadi Dia belum sampai batas praktis Jadi Ini kita tes di 5.000 PSD Untuk walking basur Bisa Tapi Tidak disarankan Disarankan sesuai yang ada di sini 3.100 bar Atau 4.500 PSD Itu sahabat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih